musik makanya penuh bintang film siapa? siapa? nadi? kok lu panggilnya begitu kurang ajar kata ya? yang kurang diajar lu selamat menikmati iya 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 Terima kasih. 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 Oke silahkan kembali ke kursi masing-masing. Please return to your seats. We are going to start. Marilah kita membuka kitab Yosua pasal 4. Please turn your Bible to the book of Joshua chapter 4. Kitab Yosua pasal 4, dan kita akan membaca mulai dari ayat 14 hingga ayat 24. Dan kita akan membaca dari ayat 14 hingga ayat 24. Oke, mari kita membacanya bersama-sama. Oke, mari kita membacanya bersama-sama. Satu, dua, tiga. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan Tuhan membesarkan Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berkirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejahkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluang sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkema di Gilgal, di batas timur Jericho. Kedua belas batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegapkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel. Demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu baru ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan. Sampai yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut teberau. Yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih kami boleh membaca firmanmu. Terima kasih, Heavenly Father, for allowing us to read your word. Sekarang kami mohon berbicara lah. Kami siap untuk mendengarkanmu. Dan sekarang kami berdoa. Tolong berbicara dengan kami. Kami sudah bersedia untuk mendengarkanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus, we all pray. Amen. Halaman 14, diselebaran yang ada di tangan saudara. Page 14, in the hands up that you have. Yosua menjadi besar dan dihormati oleh Israel bukan karena ia menang perang. Tambahkan kata menang. You see Joshua became so well respected in Israel not because he had won the war. Ingat, pada saat itu Israel belum maju berperang melawan Jericho. Remember, at the time, Israel had not even gone to war yet against Jericho. Nah, jadi pertanyaannya, apakah yang membuat Yosua sangat dihormati oleh Israel? So, the question is, what was it that made Joshua so respected by the people of Israel? Yosua menjadi besar dan dihormati karena dua hal. Pertama, karena Yosua merendahkan dirinya. Tambahkan kata merendahkan. Pertama, karena Yosua berhormati. Matthew 23, ayat 12 menyatakan, Matthew chapter 23, verse 12 says, Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Whoever exalts himself will be humbled. And whoever humble himself will be exalted. Nah, jadi kenyataan bahwa Tuhan meninggikan. Tambahkan kata, meninggikan. Yosua, berarti Yosua merendahkan dirinya. So, the fact that it was God who exalted Joshua, it that means Joshua had humbled himself. Jadi, saudara, firman Tuhan berkata, yang meninggikan atau yang membesarkan nama Yosua adalah siapa? Tuhan. See, the Bible says, Yes, it is God who actually makes Joshua great before Israel. It is not Joshua who brings it upon himself. No, it's God. Nah, karena Tuhan sudah berkata, Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Maka kita bisa menyimpulkan, kenapa Tuhan meninggikan Yosua? Karena dia telah merendahkan diri. Ya, because Matthew already tells us that whoever exalts himself will be humbled. And whoever humbles himself will be exalted. We can then conclude. The reason why God exalts Joshua is because he humbled himself. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah Yosua merendahkan dirinya? The question is, how did Joshua actually humble himself? Tidak ada catatan di Alkitab bahwa Yosua merendah-rendahkan dirinya. There is no record in the Bible that says that Joshua like push himself down. Ya, humble himself. How did he do that? Yosua merendahkan dirinya dengan tidak memfokuskan perhatian Israel pada dirinya. Betul. Melainkan pada Tuhan Allah. Joshua humble himself by not asking Israel to focus on him. But to focus on the Lord God. As simple as that. Dari awal ia berkata, From the beginning, he already says this. Kuduskanlah dirimu. Sebab besok, Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Sanctify yourself, he says. Because tomorrow, God will do wonder among you. God will do wonder. Ia tidak berkata bahwa ia akan melakukan perbuatan yang besar dan ajaib. Dan ia tidak berkata bahwa ia akan memimpin. Tambahkan kata memimpin. Israel menuju kemenangan. Please note, Joshua did not say, I am going to do great things tomorrow among you. He did not say that. And he did not say, I am going to lead you. I am going to lead Israel to victory. No, he did not say that. Tidak ada Joshua, Hanya ada Tuhan. Betul sekali. So we can conclude, But there is no Joshua here. There is only God. Stop dulu ya. Sudara, Kita rendah hati bukan karena kita Menghina-hina diri kita. We are not humble Because we despise ourselves. Kadang saya suka berkata begini, Kadang-kadang ada orang berdoa begini, Tuhan kami ini hina dina, Kami ini hina dina. Tapi jangan menghina dia, Dia ngamuk langsung. See, Kadang-kadang kita berdoa, Oh Lord, I am not worthy, I am nothing, I am nobody. But then, If somebody puts us down, We'll get mad. Lip service. Lip service. By saying to God, I am nothing, I am nobody. And then if somebody says to us, You are nobody, Then we would be mad. It means, We did not mean what we say When we say to God, I am nobody. Because if we truly meant What we said, That we are nobody, When someone treated us as nobody, We should accept it. Kalau kita berkata, Kita bukan siapa-siapa, Kita orang hina, Kita orang rendahan, Dan orang merendahkan kita, Seharusnya ya kita, Terima. Memangnya kita, Nggak ada apa-apanya kok. Terima. Tapi kan kita nggak terima, Kita malah ngamuk. Ya. So, Merendahkan diri, Bukan dengan, Menghina-hina diri. So now we learn something about being humble. Being humble is not putting ourselves down. But putting God up. Ngerti ya? Merendahkan diri, Bukan menghina-hina diri kita, Melainkan, Memuliakan Tuhan. Kita tahu, Sebetulnya siapa di belalik semua ini. Tuhan. We know who is behind all of this. God. Makanya Joshua, Tidak ada sebut-sebut dirinya. Dia tidak berkata, Saya akan begini, Saya akan begini. Inilah, Kampanye para presiden, Di Amerika sekarang ini. This is what the, Future or the wannabe president of the US, Are saying to everybody. I'm gonna do this, I'm gonna do this, I'm gonna do this. No. No. Ya. Let them focus on what God can do. Ya. Let others focus on God, Not us. Kedua, Joshua menjadi besar, Dan dihormati, Karena di mata Israel, Joshua adalah orang yang, Diurapi Tuhan. Tambahkan kata, Diurapi. Joshua became great, And well respected, Before Israel, Because, Joshua, Was the anointed one, Of God. People could see, That this man, Is really anointed, By God. Semua yang dikatakannya, Yang ia klaim, Berasal dari Tuhan, Terjadi. How would people know, That he was anointed? Simple. Everything that he said, Everything that he said, Would happen, Happen. Everything that he claimed, It was of God. Happen. Jadi orang yang diurapi, Berbicara, Hal yang benar, Yang sesuai, Dengan gandak Tuhan. So those who are anointed, Are those, Who speak the truth. And when they say things, It happen. Because, What they say, Truly come, From God. Sambung, Dengan kata lain, Israel melihat, Bahwa Tuhan, Bersama Yosua, Sama seperti Tuhan, Bersama dengan Musa. In other words, Israel saw, That God was with Joshua. In the same way, God was with Moses. Itu sebab, Hormat yang sama. Tambahkan kata, Hormat. Yang tadinya diberikan kepada Musa, Sekarang diberikan kepada Yosua. And that is why, The respect, That was previously given to Moses, Is now given to Joshua. Tidak ada lagi keraguan, Sekarang Israel percaya, Penuh pada Joshua. Tidak ada kehebatan, Hanya ada pengurapan. Tambahkan kata pengurapan. Pengurapan. Nothing great about Joshua. There's only anointing of God upon Joshua. Pengurapan. Sudara, Yang kita mau melihat dari orang Sesama kita Dalam Kristus Bukannya kehebatan Yang kita mau melihat adalah Orang ini orang yang diurapi Tuhan You see come to think about it What we want to see Among us Not greatness But just anointing It's good to see Our brothers and sisters Are actually men of God Anointed of God That's all Kita gak perlu Gak mau Melihat orang yang menghebat-hebatkan dirinya Enggak Kita hanya mau melihat Dia orang yang diurapi Tuhan We don't want to be impressed By somebody's greatness No We just want to see That they are anointed of God That's all Jadi saudara Jangan cari Kebesaran Cari Pengurapan So do not seek to be great Seek to be anointed That's all Seek to be anointed Hampir semua Mempunyai keinginan Untuk menjadi besar Dan Terhormat Betul Tambahkan kata Terhormat But let's now see The reality Among us We are humans So we must admit The fact that Everybody Or almost everybody Wishes to be great And Respected Itu kenyataannya Salah satu cara Untuk mengetahui Bahwa kita mempunyai Keinginan itu adalah Dengan cara Melihat Reaksi kita Suatu kita Merasa diri kecil Dan Tidak terhormat Apalagi Pada saat Kita merasa Direndahkan Dan tidak Dihargai Orang Tambahkan kata Dihargai One of the ways To see Whether or not We do have The desire To be great To be respected Is by Checking on Our reaction When we feel Like We are Little We are small We are not Well respected Especially When we feel Like we are Being put down Or unappreciated How do we react When we feel Small And not respected Those of us Who react Angrily And demand Respect Acknowledgement Approval We demand Others To applaud Their hands Upon us To us It simply means That yes We do have This desire To be great To be respected Dari sini Kisah Yosua ini Kita belajar Bahwa Tuhan Yang menentukan Siapa Tambahkan kata Siapa Dan Kapan Tambahkan kata Kapan Ia akan membuat Kita besar Dan terhormat Di mata Tuhan So from the story Of Joshua We can learn That it is God Who calls the shot As to who He will make Great And respected Before others And when He will make Somebody great And respected Before others Bukanlah tugas Dan tempat kita Untuk membuat Diri besar Dan terhormat It is not Our prerogative Our job To make us Great And respected Tugas Dan tempat kita Hanyalah Melakukan Pekerjaan Yang diembankan Tuhan Kepada kita Sebaik Baiknya Tambahkan kata Sebaik Baiknya Our job Our place In life Is just to Do the work That God Has entrusted us with As well as we can Do our best To do the work God has asked us to do Stop dulu Sedara siapakah Yang Bersama Joshua Melawan Sepuluh Pengintar Yang lain Namanya Siapa? Caleb The other spy Who also stood with Joshua Firmly Against the other Spies Was Caleb Sedara Tapi siapa yang Tuhan Pilih untuk Tuhan Tinggikan Atau besarkan But who was it That God chose To make him great Before Israel Joshua Joshua Sedara Apakah Joshua Besar Sewaktu Lagi masih ada Musa Was Joshua Great In the times of Moses No Tapi dia baru besar Setelah Musa meninggal He only became great After the death of Moses Jadi siapa yang Tuhan Akan muliakan Dan kapan dia akan Muliakan Terserah Tuhan So who Whom God will exalt And when He will do that It's up to him Kita tidak boleh cari-cari Kesempatan itu We should not Seek out That opportunity To make Ourself great Yeah In the time That we wanted No It's God's business Kalaupun Tuhan tidak Tinggikan Atau muliakan Kita Tidak apa In case God decides No I'm not Going to Exalt you So be it Fine Jangan kita berkata Kapan ya Kapan ya Giliran saya Yang akan dimuliakan So do not Wait When will God Exalt me When will God Exalt me No Don't wait For the time Oke Mari kita sambung lagi Tuhan Memerintahkan Joshua Untuk membangun Tugu Peringatan Dari Kedua belas Batu Yang diambil Dari Tengah Sungai Jordan God Commended Joshua To build A monument From the rocks Taken From the middle Of the Jordan River Tujuannya Bukan untuk Joshua Dan Israel Menepuk Dada Dan bercerita Kepada Anak dan cucu Akan kehebatan Mereka The purpose For the monument Is not for Joshua And Israel To boast About What God Or what they have done No Not to boast About what they have done Tujuannya apa What's the purpose Supaya Semua bangsa Di bumi Menyadari Betapa Kuatnya Tangan Tuhan Tambahkan kata Tuhan Dan agar Mereka Senantiasa Takut Tambahkan kata Takut Akan Tuhan Allah The purpose Is just one That all Nations On earth Know How great The hands of God Are How mighty God is And So that They will always Fear The Lord God Itu saja Stop dulu Jadi saudara Sekali lagi ya Kalau kita mau bercerita Kepada anak-anak cucu kita Tentang pengalaman kita Cobalah Selalu ingat ya Bukan Supaya mereka nanti Kagum sama kita Tapi supaya mereka nanti Tahu Betapa Dasyatnya Kuasa Tuhan Dan supaya mereka Terus takut Tuhan When we want to Tell them Stories about What Happened to us The purpose Is not for us To tell them Look at me I've done this I've done that Look at my Achievement What I've accomplished No Just tell them What God has done In our lives So that they will know How mighty God is So that they will always Fear God Itu Itu saja Ya Sedara Pencobaan Untuk Mengingat-ingat Keberhasilan kita Makin Besar Sewaktu kita Makin Tua Betul Ya Bisa gak Sedara-sedara Terka Kenapa Kok Makin Tua Makin Besar Pencobaan Itu Can you guess Why As we grow older We'll be more tempted To talk about Our accomplishments Kenapa Ya Betul sekali Ya Because the fact of life is As we grow older People don't usually Notice us anymore Ya Life alone Respect us No We will be forgotten That's the fact of life We will be forgotten Ya Ya Waktu saya di malam Saya masih ingat Ya saya ini Berkunjung ke sebuah tempat Kemudian Ya Saya melihat Seorang Yang bekas Melayani Tuhan Di gereja Seorang pendeta Yang sudah pensiun Sedang berjalan Sendirian When I was still in Indonesia I remember One day I went to a place And then I saw this Retired pastor Walking by himself In the morning Nobody clapping hands Nobody clapping hands anymore Nobody At the end of the day No more Clapping hands Saya masih ingat cerita dari Salah seorang Cucu Billy Graham Dia itu ke rumah sakit Karena dia ada sakit Dia itu ke rumah sakit Dia terjadi di hospital Karena dia sakit Jadi dia harus melalui Some kind of treatment Eh Tau-tau disana Dia melihat Kakeknya Billy Graham Long behold When she was there She saw Billy Graham Dari jauh Dia melihat Di lorong Dia tidak tahu Akan ketemunya Dengan kakeknya Jadi dia kaget Dari jauh Dia melihat Billy Graham di lorong So from A distance She can see Actually Billy Graham Walking In the alley Hospital alley Hospital corridor But not walking Pushed in a Wheelchair Tidak berjalan Sudara Didorong di kursi roda Dan dia berkata Waktu saya melihat Kakek saya Tiba-tiba Saya teringat Inilah orang Yang dipakai Tuhan Berdiri di mimbar Berkorba Dengan gagah perkasa Sekarang di kursi roda Didorong kemana-mana Oleh orang So from Dari jauh Here's my grandfather A mighty preacher Of the gospel Standing in the pulpit With his bible Those of you Who have seen him Preach He always has This bible In his hand And then calling People to repentance And She said Suddenly I see An old man Sitting on a wheelchair And being wheeled Here and there Jadi kita mengerti Sudara Kenapa di hari tua Kita ini Tergoda Untuk bercerita Tentang kehebatan kita So we can understand Why at this age As we grow older There will be a greater temptation To talk about our accomplishments Ya Udah Tapi kita berkata Sudah cukup Tuhan sudah memberkati saya Tuhan sudah berbuat banyak Dalam hidup saya Sudah cukup Ya Saya tidak usah Membesar-besarkan diri saya lagi So what we need to do Is to say Lord What you have done For me And through me Is enough I need not Break about it It's enough Just the fact I was the recipient Of your grace I was used by you That's already sufficient Oke Sambung lagi Betapa mudahnya Kita menyimpangkan Tujuan mulia Kepada tujuan Pribadi Tambahkan kata Pribadi How easily it is for us To deviate A noble purpose To A personal Or a vested interest Or a personal interest Mungkin mulanya Kita berkata Bahwa semua Yang kita peroleh Adalah Karena Kasih Karunia Allah Semata Tetapi Akhirnya Kita lebih menekankan Pada Kehebatan Kita Tambahkan kata Kehebatan Perhaps In the beginning We say to people Whatever it is I have It is By the grace Of God In the beginning But in the end We put more emphasis on Us Our great work Our great effort Our great accomplishment Kejayaan Dan kekayaan Yang tadinya Kita katakan Sebagai Pemberian Tambahkan kata Pemberian Tuhan Akhirnya Kita katakan Sebagai Hasil Kerja Keras kita Ya Ya All the glory And all the wealth That we have Accumulated Initially We say All are actually God's gifts But in the end We claim They are a result Or they are The fruit of our Labor So Berhati-hatilah Dengan segala Bentuk Tugu Peringatan Yang kita Bangun So Watch out for Monuments That we build Ya We are all Actually Monument builders Kita harus ngaku ya Kita ini Orang-orang Yang senang Membangun Tugu Peringatan Supaya orang Melihat kita Peringatan-peringatan Itu ya Dara saya Ini tau ya Di Indonesia Berkali-kali Ya Saya tau hal ini Saya dengar hal ini Bukan hanya sekali I've heard this A few times Not once Ya And sadly And Unfortunately It's done by Pastors Servants Servants Yaitu ini Sudara Mereka Yang Melayani Dengan baik Sehingga Dalam pelayanan Pelayanan itu Bertumbuh besar Dan Menghasilkan Atau menerima Banyak Uang Ya They were used by God In their ministry So in the end Their ministers grew And Their savings also grew Not their own personal savings But the savings of The ministry Nah saudara Beberapa kali Saya tau Dan saya dengar ini Waktu mereka Meninggalkan pelayanan Atau waktu mereka Disuruh meninggalkan pelayanan Nuntut Minta Uang But when they left Their ministries I heard What they did was They asked The ministries Or the churches That they serve To give them A whole A lot of money Because they said It became like this Because of Moi Itu yang terjadi That's what happened Ya Mula-mulanya God's grace Lama-lama My grace You become like this Because of Moi Ya Jadi hati-hati ya Ingat Semua Karena Tuhan Bukan kita Tujuan lain Dari batu peringatan Bukan saja Untuk mengagumi Kuasa Tuhan Tetapi juga Untuk Takut Kepadanya Tambahkan kata Takut Remember There are two Purposes For the monument That Joshua Erected Gilgal One Is to see The great power Of God To be Reminded Of God's Great power But secondly So that They will always Fear God Tuhan ingin Agar Israel Takut akan Tuhan Supaya mereka Berjalan Di dalam Perintahnya Tambahkan kata Perintahnya You see God wanted Israel To fear him So they would Walk In his Way In his Commence Tuhan tahu Begitu menyimpang Maka mereka Akan menimba Celaka God knew If they Deviated from His way They would Bring upon Themselves Calamity Problems Misfortune Namun Tidak dapat dipungkiri Bahwa Jauh Lebih mudah Mengagumi Tambahkan kata Mengagumi Kehebatan Kuasa Tuhan Ketimbang Ketimbang Takut Akan Tuhan Yang Mempunyai Kuasa Yang Dasyat But We cannot Denyai The Fact That It Would Be Easier To Admire To Be Odd By The Great Power Of God Then To Fear The God Who Has This Great Power Tuhan Tidak Ingin Dibangga Banggakan Sebagai Allah Yang Hebat Sebab Ia Ingin Menjadi Penguasa Tambahkan Kata Penguasa Bukan Bodyguard Kita Semata You see God God Doesn't Need And He Doesn't Want To No Because He Wants To Ruler Of He Doesn't Want Bodyguard Of Nah Kalo gak Hati Senangnya tuh Mengagumi Tuhan Kuasanya Dasyat Seperti Wah Wah Gua punya Bodyguard Hebat The Hardest Is To Fear Him To Submit To Him To Obey Him That's The Hardest And That's What God Wants Of Us To Fear Him To Submit To Him To Obey Him He Doesn't Need us To Break About Him How Great He Knows He Is Great You Only Wants Us To Be Afraid Of Him To Walk In His Ways Maka Sudara Ini Yang Kita Mau Ingat Ya Buat Kita Semua Apalagi Di Hari Tua Jangan Merasa Kecil Hati Kalau Kita Susah Mengingat Apa Perbuatan Besar Yang Tuhan Pernah Lakukan Dalam Hidup Kita Do Not Be Discourage And Do Not Feel Inferior If We Cannot Think Of What Were The Great Things God Did In My Life I Cannot Seem To Remember I Cannot Seem To Recall Great Things That He Had Done No Yang Membuat Kita Ini Selalu Mau Ingat Dan Bersyukur Adalah Bahwa Kita Ini Selalu Hidup Takut Akan Dia Instead Just Be Grateful Thankful That All All Your Life You Have Fired Him You Have Walk In His Way You Have Obey Him Gap Apa Si A Si B Terima Ini Mengalami Ini Tidak Apa Puji Tuhan Ya Be Happy When People Say Oh God Did This For Me God Give This To Me Be Happy For Them But But Remember What God Desire Of Us What Makes Him Happy Is When He See Us Fear Him Obey Him And Submit To Him Ya Itu To To Selesai Kita Akhiri Apakah Ada Tidak Tidak